Intro Selama ini, santet adalah sebuah ilmu hitam yang sangat terkenal dan masih eksis hingga saat ini. Siapa sangka, ternyata ilmu fisika kuantum bisa menjelaskan kejelasan dan proses santet bisa terjadi. Benarkah sebenarnya santet bukanlah hal goib? Benarkah santet bisa dibuktikan dengan masuk akal oleh ilmu fisika kuantum? Penjelasan cara kerja santet menurut ilmu fisika kuantum adalah sebagai berikut. Siapa yang tidak mengetahui santet atau black magic? Ilmu ini digadang-gadang menjadi ilmu paling berbahaya di dunia. Bagaimana tidak, karena ilmu ini dipercaya dapat membuat orang yang terkena bisa berada dalam keadaan yang berbahaya. Ilmu santet sendiri digunakan untuk berbagai tujuan. Dan mirisnya, rata-rata tujuan tersebut adalah berawal dari hal buruk. Kebencian dengki dendam dan penolakan menjadi alasan paling umum yang digunakan oleh seseorang untuk menggunakan ilmu santet. Hebatnya, ternyata cara kerja santet bisa dijelaskan oleh ilmu fisika kuantum. Dalam ilmu fisika santet adalah bagian dari fenomena. Di awal 1900-an, para ilmuwan fisika menemukan beberapa fenomena dalam fisika yang belum bisa dijelaskan oleh fisika klasik. Yang kemudian ini disebut dengan fisika modern, yang mana ini berhubungan dengan dimensi kuantum alam semesta. Karena adanya penemuan fisika kuantum ini, segala hal yang dahulu berupa metafisika mulai bisa dijelaskan dengan ilmu yang lebih logis. Kuantum sendiri adalah level terkecil penyusun alam semesta. Dan segala hal yang paling kecil dalam fisika kita juga disebut sebagai dimensi kuantum. Dalam fisika kuantum, santet disebut dengan kuantum engelemen atau belitan kuantum. Di sini dua atomik, orang yang berbeda bisa berinteraksi satu sama lain, walaupun terpisah dalam jarak yang jauh. Penjelasan tentang santet dalam fisika kuantum dianologikan dengan A dan B. Sebagai dua orang yang kenal satu sama lain, dua manusia saling mempunyai elektron dalam tubuhnya. A kemudian berpergian jauh dan tentu saja membawa elektron yang ada dalam tubuhnya bersamanya. Sekalipun tidak ada komunikasi dan tidak bertemu, ketika B mengukur elektron keduanya, maka pengukurannya pasti menunjukkan hal yang sama. Sekalipun A tidak mengetahui bahwa B melakukan pengukuran elektron, tapi B akan tetap bisa membuat hasil yang benar dalam pengukuran elektron yang ia buat. Misalkan B menginginkan hasil pengukuran menjadi berbeda, maka B hanya perlu memaksakan hasil yang ada agar bisa sesuai keinginannya. Dengan seperti itu, hasil pengukuran elektron A akan sama seperti yang diinginkan oleh B. Yang dilakukan B sama persis seperti apa yang dilakukan oleh dukun santet. Dukun santet tinggal memikirkan kesaktian apa yang harus dikirimkan untuk sasarannya. Maka dimensi kuantum yang berkaitan satu sama lain akan membuat hal tersebut menjadi nyata. Karena adanya dimensi kuantum saling berkaitan, akhirnya otak sasaran santet atau korban menerjemahkannya menjadi realita. Hal itu menyebabkan korban menjadi psikomatis dan kesakitan sendiri. Tapi saat diperiksa ke dokter, tidak ada penyakit apapun. Dalam fisika kuantum, semua yang ada dalam alam semesta merupakan satu fungsi gelombang yang sama. Yang artinya, semua hal yang ada di alam semesta sebenarnya saling terhubung satu sama lain, sehingga membuat segala tidak mungkin menjadi realita. Begitulah kerja kuantum entelemen yang sangat nyata untuk santet. Oke guys, semoga tayangan tadi dapat menambah wawasan kamu. Jangan lupa subscribe dan terus update ya video dari S1 Channel. sub indo by broth3rmax